Pertanyaan saya adalah kalau di dalam Islam, ada enggak konsep-konsep atau kata kunci yang membekali manusia itu untuk maksimal pertumbuhannya sebagai pribadi, sebagai individu, sebagai manusia. Setahu, Bu, Islam itu tidak secara populer, tidak membahas itu secara detail. Yang secara populer, karena membahas itu secara detail. Kenapa? Karena itu memberatkan manusia. Sibuk memikirkan teori, tidak pernah menjalani hidup. Makanya kunci-kunci Islam itu sangat sederhana. Bismillah, kunci luar biasa. Mengikirkan bawang laponnya, karena Gus Tialah itu kunci luar biasa. Ada kunci, astagfirullah, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini kunci-kunci, bersyukur. Itu kunci luar biasa itu. Bersyukur. Apa? Untuk orang bisa bersyukur, kita geret ke belakang, kita ngomong root-nya misalnya. Karena orang bersyukur harus mencari alasan yang baik. Alasan yang baik itu memaksa dia untuk mendefinisikan sebuah kejadian menjadi sebuah kejadian yang baik. Letak free will kan mengartikan kejadian, bukan pada pilihan. Kalau pilihan ke depan itu kausalitas interaksi antara ingatan sama belief system sama identitas dan akal. Mood saat itu sehingga kausalitas itu aja. Tapi benar-benar free will, benar-benar kebebasan memilih adalah mengartikan apa yang sudah terjadi. Bebas kita benar-benar bebas mengartikan apa yang terjadi. Kita punya pengalaman kita berak motor, bisa arti positif, bisa arti negatif. Enggak naik kelas, bisa arti positif, bisa arti negatif. Kalau Islam mengajak bersyukur, berarti kita harus mencari arti positif pada setiap apa yang dialami. Kalau kita sudah mencari arti positif pada setiap apa yang dialami, berarti kita menemukan ilmunya di situ. Otomatis optimis melihat masa depan, itu ilmu ke depan, kan menumbuhkan luar biasa. Nah ampuhnya Islam itu ya membuat sesuatu yang ruwet kausalitasnya menjadi sederhana banget. Tapi syukur, ngapa-ngapa Bismillah, ngapa-ngapa Astaghfirullah, ngelarani uang, itu sederhana sederhana semua itu. Tapi nanti membuat koordinat manusianya itu paling efektif untuk tumbuh. Apakah Om Sabrang melihat itu sebagai narasi utama dalam keberagamaan kita saat ini? Atau mungkin Anda melihat fakta yang berbeda? Aku orang enggak punya hak sama sekali untuk komentar itu. Karena aku orang ngerti dalam kepala setiap manusia seperti apa. Dan kalau aku dipaksa untuk beropini terhadap itu, gak ada gunanya. Apa gunanya opini ku terhadap itu? Siapa tahu pelakunya sedang tumbuh? Siapa tahu peradabannya sedang belajar? Yuk, kalau aku melihat apa yang terjadi sebagai jogetan, sebagai tarian bagian dari perjalanan. Oke, kadangnya seperti ini aku tak ikut kendang yang sekarang. Gimana membuat pertunjukan seindah mungkin? Kalau itu dibenturkan, bukan benturkan, dipertemukan misal pada tataran aksi gitu. Misalnya teman-teman yang mungkin beraksinya pada pembelaan-pembelaan terhadap kaum kecilik misalnya. Itu kan akan sangat tidak masuklah ke wacana soal bersyukur. Nah, nanti enggak mau melawan misalnya pembelaan-pembelaan terhadap pengusuran atau apa-apa gitu. Nah, kalau pandangan terhadap peradaban yang holistik bahwa semuanya ini proses lantas, kalau kita turunkan pada lantas, kita ini pasrah-pasrah aja melihat keadaannya atau itu bisa menjadi satu spirit aksi tertentu gak sih? Ada asumsi-asumsi sebab-akibat yang otomatis sekarang ini. Sehingga salah satu outputnya seperti itu tadi. Kalau bersyukur menjadi tidak ada gairah untuk melawan dong, kan gitu. Yang kamu syukuri apa? Kalau yang kamu selalu syukuri adalah keadaan, bisa kamu ngomong seperti itu. Kalau dia bersyukuri kesempatan. Loh, aku ditindas ini. Aku bersyukur sama Tuhan ada kesempatan untuk berjuang. Loh, bisa berjuang. Mengartikan keadaan bisa sangat bermacam-macam. Biasanya orang, kalau gini-gini dong, gini-gini dong. Dia tidak melihat. Dia terpaku pada asumsi yang dia sendiri tidak mengudari, mengurainya, gak membedahnya. Gak ada sesuatu yang otomatis. Kalau kamu bersyukur berarti pasrah dong gak ngapa-ngapain. Loh, yang kamu syukuri apanya? Yang kamu syukuri kesempatannya, kamu akan berjuang lebih keras dari siapapun. Kalau yang kamu syukuri keadaannya, bisa kamu diem. Tapi kalau dua-duanya, kamu tidak komplain dengan keadaan kekuatanmu semua kekuatanmu digunakan untuk berjuang semua energinya. Itu juga lebih baik. Orang yang memandang dengan asumsi seperti yang ditanyakan Fatil tadi. Sebabnya apa? Bisa. Gak, gak, gak. Jadi kita sepertinya kurang bisa melihat detail-detail. Bahwa bersyukur itu kan gak bisa secara utuh kan ada hal-hal detail yang dia syukuri apa. Tapi kecenderungannya kan, asumsinya. Islam Laius Ngomong itu. Islam Laius Ngomong. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Membuat kesimpulan cepat, itu penting untuk survival. Kamu gak usah mikir kalau panas langsung tarik. Kalau bahaya langsung lari. Gak usah mikir detail lah. Daripada kamu mati. Tapi untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kematian. Perlu dibuka lebih detail agar kita punya kontrol penuh terhadap sebab akibatnya. Penataan social engineering oleh agen di luar yang ditata tersebut. Alat utamanya adalah itu. Menggunakan asosiasi. Siapa yang paling bisa dikontrol adalah orang yang tidak punya kesadaran. Kesadaran untuk menggali apa yang dia pikirkan sendiri. Bukan terhadap pengetahuan. Orang penting. Pengetahuan itu nomor dua, nomor tiga. Tapi tau persis proses di dalam diri itu loh. Kenapa aku sampai kesimpulan gini ya. Ada gak ya kesimpulan yang lainnya. Bagaimana prosesnya ya. Apa yang melatar belakangnya ya. Kalau kamu tau breakdownnya itu persis bisa benar-benar milih. Sepolahnya seperti apa. Konsep islam ini ramah masing membuat tidak efektif. Jadi kita paling efektif ini konsep islam. Menurutku cuman breakdownnya juga buru-buru. Breakdownnya. Seperti itu ada bersyukur. Tapi membuat orang diam. Oh nanti dulu apa yang disyukuri. Kan masih ada objek itu yang perlu dipertanyakan.